Kepolisian sektor Cihideng, Kota Tasikmalaya menangkap pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor. Pelaku bersama adiknya yang buron memasarkan kendaraan hasil curiannya di sebuah situs jual beli online. DR warga kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ini tertunduk lesu saat digelandang petugas reskrim Polsek Cihideng, Kota Tasikmalaya. DR ditangkap polisi karena telah melakukan beberapa kali pencurian kendaraan bermotor di wilayah kota dan kebupaten Tasikmalaya. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka terungkap setelah petugas mendapatkan laporan dari salah satu korbannya. Dari keterangan beberapa saksi, akhirnya petugas berhasil menangkap tersangka di rumahnya. Kalau untuk FU ini satu orang, DR sendiri, kemudian yang tiga lagi yang masih wilayah Polsek Cihideng, itu dibantu oleh adiknya yang sekarang masih DPO. Kepada petugas tersangka mengaku sudah setahun melakukan aksi kejahatannya. Bersama adik kandungnya yang kini masih buron, tersangka sudah beberapa kali mencuri motor dan memasarkannya di sebuah situs jual beli online. Saat dipasarkan di situs jual beli online, sepeda motor hasil curian tersebut diganti plat nomor dan beberapa underdealnya, sehingga tidak tampak seperti barang curian. Karena kan sekarang lagi musim, dijual online, terus ya curiga. Dari terus sempat beli bukan? Enggak, enggak ada yang mirip. Salahnya kan sudah diganti juga, jadi enggak tahu. Atas kejahatan yang dilakukannya, kini tersangka harus mendekam di ruang tahanan MAPOLsek Cihideng, kota Tasikmalaya. Polisi mengimbau masyarakat yang akan membeli kendaraan melalui situs jual beli online, agar memastikan kondisi barang serta kelengkapan surat kendaraan. Budi Pardiana melaporkan untuk NET.